Coklat adalah sebutan untuk hasil olahan makanan atau minuman dari biji kakao. Coklat juga telah menjadi salah satu makanan yang cukup populer di seluruh dunia. Dari hobinya yang suka makan coklat sejak kecil, Sri Endah Yuni Wulandari, warga Perum Wisma Asri II Blok G2 Kelurahan Pesantren Kota Kediri, termotivasi membuat usaha coklat bernama Nikit Coklat. Endah menyulap coklat batangan menjadi coklat karakter dan custom yang lucu dan mampu menjadi daya tarik bagi masyarakat. Coklat karakter dan custom yang dihasilkan diantaranya berbentuk boneka, bunga, tokoh kartun idola, buah, sayur, dan lain-lain sesuai pesanan. Produksi olahan coklat endah sering dipesan dalam acara tertentu, seperti acara valentine, hari raya, pernikahan, dan untuk bahan buket serta kado ulang tahun. Dalam hal lain, coklat dapat dijadikan sebagai penyampaian kasih sayang baik terhadap keluarga, teman, saudara, atau pacar. Cara membuat coklat karakter dan custom melalui beberapa tahapan. Awalnya, coklat batangan dilelehkan terlebih dahulu. Setelah coklat meleleh, coklat dimasukkan ke freezer selama kurang lebih 2-3 menit. Setelah agak mendingin, coklat siap dicetak dengan berbagai karakter dan custom. Dalam pengerjaan ini dibutuhkan keterampilan dan ketelatenan. Dalam proses pengemasan produk coklat, endah biasanya dibantu suami dalam penyiapan box. Hal ini dilakukan agar coklat karakter tampil cantik dan menarik. Usaha yang dirintis dari tahun 2007 ini dipasarkan melalui media sosial dan sudah terdistribusi hingga penjuru Indonesia. Untuk harga, coklat karakter dibanderol dengan harga Rp170.000 per kilogramnya. Sedangkan untuk harga coklat custom, mulai harga Rp25.000 sampai dengan Rp500.000. Dalam satu bulan, omset yang dihasilkan dalam penjualan coklat ini bisa mencapai Rp25.000 hingga Rp50.000.000. Untuk coklat custom itu biasanya untuk ulang tahun, peningkan, untuk sebenar-sebenar, juga untuk acara lama, itu juga pelulisan. Kalau untuk oleh-oleh dan itu untuk dipasarkan secara nasional, itu biasanya saya membuat coklat kres, coklat mutanji dan cukupi. Itu untuk saya pasarkan secara nasional dan juga untuk coklat karakter, itu biasanya untuk pas lebaran. Itu lebih banyak coklat karakter yang dikemas seperti untuk pasel. Harapan saya semoga usaha Coklat Kedili semakin dikenal di seluruh kota Kedili dan di seluruh Indonesia dan bertahan sampai beberapa waktu yang sangat lama. Dari Kedili, Desi Krisnawati melaporkan.